Intro Inilah salah satu duel dan pertemuan dua perguruan besar antara Muay Thai melawan Taekwondo Yakni sang diwa Muay Thai bawa kau bencemek dari Thailand Melawan sang master Taekwondo dari Korea Selatan yakni Lee Sung Yoon Sebelum mereka dipertemukan, keduanya memang berstatus sebagai petarung kebanggaan kedua negara Buah kau adalah ikon Muay Thai dari Thailand Sedangkan Lee Sung Yoon adalah ikon Taekwondo dari Korea Selatan Apalagi keduanya sama-sama berstatus juara Buah kau sebelumnya pernah menjuarai promotor Ki Wan sebanyak tiga kali Sedangkan Lee Sung Yoon pernah menjuari ajang promotor Rai sebanyak dua kali Dan secara tidak langsung laga ini merupakan duel antar promotor dan duel antar perguruan 23 Februari 2014 yang bertempat di Baku, Azerbaijan menjadi saksi siapa yang terbaik bagi keduanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dia mampu bertahan dan bisa menghindar dari serangan buah kau. Karena kita tahu, banyak dari lawan buah kau yang musnah karena serangan kakinya. Tidak hanya bertahan, Song Yun juga mencoba untuk menyerang. Sampai detik-detik ronde kedua, buah kau masih belum mampu menumbangkan anak muda ini. Dan tibalah pada ronde terakhir, yakni ronde ketiga. Kini intensitas serangan keduanya semakin liar. Di laga ini sangat terlihat bagaimana ketangguhan bocah taekwondo ini. Sekelas buah kau saja tak mampu untuk segedar menumbangkannya. Serangan buah kau tak ada yang signifikan. Semuanya mampu dihalau. Hingga bel terakhir berbunyi. Serangan buah kau tak ada yang signifikan. Semuanya mampu dihalau. Hanya saja, buah kau mampu mendominasi. Yang akhirnya, ia berhasil meraih kemenangan motrak. Meski Song Yun di laga ini kalah, namun banyak yang respect padanya. Karena kita tahu bahwa sulit bagi petarung manapun yang mampu bertahan ketika berhadapan dengan buah kau. Dan seperti inilah kekejaman seorang buah kau. Korban keganasan buah kau selanjutnya, yakni Hiroki Shishido, faktor shotboxing dari Jepang. Laga yang berlangsung pada tahun 2006 ini berlangsung kilat. Karena butuh 10 detik saja untuk menumbangkannya. Hiroki Shishido. Dia berada di berwarna, berada di berwarna, berada di berwarna, berada di berwarna, berada di berwarna. Dan berada di berwarna, berada di berwarna, berada di berwarna, berada di berwarna. Ketika buah kau masih remaja, ia banyak menumbangkan lawannya dengan sadis. Salah satu korbannya yakni Jumhut. Jumhut adalah senior buah kau. Ia merupakan fighter tangguh dari Thailand sebelum era buah kau. Ketika melawan buah kau, laga ini disebut sebagai laga antara pendahulu versus penerusnya. Laga derby Thailand ini sangat seru, karena keduanya memberikan penampilan yang spektakuler. Masih terbilang mudah, namun buah kau berhasil membuat seniornya kewalahan. Bahkan tendangan buah kau sempat membuat lutut Jumhut hampir patah. Kakinya yang mulai pincang, hingga memudahkan buah kau untuk segera menghabisinya. Dan di ronde kedua ini, Jumhut tumbang. Jumhut, 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 Jumhut.